Bagaimana wanita bisa mendapatkan pahala sholat berjamaah Sedangkan suami sholat di masjid Dan kami wanita katanya lebih baik sholat di rumah Iya, betul Jadi sholatnya wanita Di rumahnya Walaupun dia sendirian Tapi dia itu menyesal dalam hati Andai kata saja Dia itu bisa atau diperbolehkan Masalahkan sholat di masjid Dia akan sholat di masjid Untuk sholat jamaah Maka kalau ada semacam itu keadaannya perempuan yang sholat di rumah Itu lebih aktif daripada sholat di masjid Karena memang Nabi Muhammad SAW matakan Lebih baik berada di masjid Nah disini Ada sebuah rahasia Yang harusnya kita ungkap disitu Apa itu? Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan sholat jamaah Bahkan Nabi Muhammad SAW seumur hidupnya Tidak pernah sholat 5 waktu tanpa sholat jamaah Semua dilaksanakan dalam sholat jamaah Iya kan? Dan Nabi Muhammad SAW juga mengungkapkan bahwa sholat jamaah itu adalah syarat utama untuk sholat itu diterima Nah jadi kalau kita sholat jamaah insya Allah 100% itu ada pahalanya Berbeda kalau kita sholat sendirian tergantung dari khusyuknya Nah kemudian ditambah lagi Orang kalau sholat jamaah pasti pahalanya besar Banyak dan sebagainya Tapi itu semuanya tidak mencegah Atau tidak menjadikan seseorang wanita itu tetap dianjurkan untuk sholat di masjid Kenapa? Nah karena disini Perempuan itu adalah Rahasianya disini ya Yang perlu kita ungkap disini Yang harus menjadi sebuah obyek ya Bagi orang yang cerdik Orang yang cerdas Orang yang cermat itu adalah Seorang wanita itu Itu keseluruhannya itu fitnah Fitnah Nah sehingga apa? Keluarnya dia itu dari rumah Menuju masjid Walaupun untuk ibadah Walaupun untuk sholat jamaah Itu bisa menimbulkan fitnah Dan fitnah yang akan di Yang tampak di pasar wanita Itu akan menjadi sebab utama Untuk semua pahala yang diraksanakan di masjid itu bisa gagal Dan bisa berguguran pahalanya itu Nah jadi seperti itu Nah oleh karenanya Nabi Muhammad SAW Tetap di rumah saja Soalnya di rumah Kalau bisa sholat jamaah Sholat jamaah Nggak bisa Itu seperti orang yang sholat jamaah Pahalanya Nah beruntung bagi perempuan Makanya jadi kadang-kadang kita ini Sebagai laki-laki itu Merasa iri kepada perempuan Bukan hanya perempuan saja yang iri pada laki-laki Kita juga iri pada perempuan Nah karena apa? Banyak kemudahan-kemudahan Ya Untuk didapatkan oleh perempuan Ya tidak Bisa didapatkan oleh laki-laki Tidak mudah Nah oleh karenanya Kalau ditanyakan Sebaik-baik tempat perempuan Melaksanakan ibadah Itu dimana? Di tempat yang paling tengah-tengah Yang paling tidak tampak Nah Jadi disini Kita harus ambil sebuah Hikmah Dan sebuah pelajaran Bahwasannya perempuan itu memang Harusnya Itu menutupi diri Tidak menampakkan Tidak mengekspos Ya Karena apa? Karena dirinya itu adalah fitnah Fitnah bagi suaminya Fitnah bagi orang tuanya Fitnah bagi saudaranya Fitnah bagi semua Oleh karena Nabi SAW bersabda Mataratu fitnatan Ala asyadda Ala rijali umati minan Nisa Aku tidak pernah meninggalkan Ya Setelah aku meninggal nanti Fitnah yang lebih dahsyat Kepada laki-laki umatku Melebihi daripada fitnah perempuan Sebenarnya dijelaskan kemarin Bahwasannya Fitnahnya umatnya Nabi SAW Itu terbagi menjadi Dua Ada fitnah Dengan kategori umum Ada juga fitnah Dengan kategori individu Khusus Ya Kalau secara khusus Fitnah yang paling utama Yang paling besar Yang paling agung Yang paling dahsyat Itu adalah perempuan Nah Oleh karena hati-hati Dengan perempuan Karena perempuan itu adalah Min akwa haba ili syaiton Paling kuatnya Kail Atau pancingan setan Itu adalah perempuan Nah Jadi kalau orang itu Dicoba dengan uang Dia bisa Amalitnya dicoba bisa Nah perempuan belum tentu Dia bisa Yang perempuan itu Berbahaya sekali Nah Oleh karena Kita itu harus jaga Jarak Nah Jadi sama perempuan Kita gak boleh berselaman Kenapa? Karena berselaman dengan perempuan Itu mendekati Kita gak boleh Bercengkrama dengan perempuan Kecuali dengan Ada haja Kenapa? Karena itu mendekati Nah Allah Ta'ala melarang Dambang Al-Quran Bukan zinanya Tapi mendekati saja Gak boleh Apalagi sampai bersina Oleh karena Allah Ta'ala firman A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana syariat itu Tidak melakukan Dan menentukan Suatu hukum tertentu Kecuali dibalik itu Banyak hikmah Yang terkandung Di dalamnya Dan kita sebagai seorang Yang cerdas Cerdik dan cermat Harus mencermatinya Harus menilainya Dan memandangnya Dengan cerdik dan cerdas Itu hikmah Di antara hikmah Yang tampak Daripada hukum Tersebut Semoga kita Termasuk yang sama Daripada fitnah perempuan Dan semoga Wanita-wanita yang dibawa Tanggung jawab kita Baik itu istri kita Orang tua kita Nenek kita Saudari kita Anak kita Cucu kita Semuanya Bukan termasuk yang fitnah Bagi sekitarnya Amin Ya Rabbal Alamin Amin